Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Perkebunan Nusantara Channel Nah kali ini kita akan melakukan kegiatan Agak sedikit berbeda dengan kegiatan yang kali lalu Gimana kegiatan pada pagi yang sangat mendung Mendung yang di belakang Kita akan mencari satu obat Atau satu jenis obat herbal Yang konon katanya anti kanker Bisa mengobati penyakit yang lainnya Ini jenis rumput paragis katanya Saya pun penasaran tumbuhnya dimana Di bagian yang mana tanahnya Oke saya kasihkan teman-teman Ini kutipan dari halaman facebook teman saya Saya ikuti Dan saya coba mencari jenis rumputan yang akan kita On the spot nantinya Oke teman-teman Sampai selesai kegiatan video kali ini Tentang pencarian rumput paragis Oke teman-teman Oke teman-teman Tidak membuat banyak waktu Pencarian rumput paragis Rumput paragis ini tumbuh di bagian Tanah yang agak banyak Bebatuan Kemarin Waktu saya somprot gulma Sebelumnya saya tempat mempelajari Apa namanya Apa namanya Rumput paragis itu tumbuh di bagian tanah yang jenis apa Nah Tidak memperbanyak waktu Dalam pencarian rumput paragis Nah Kita ini Pas di lokasi tumbuhnya Rumput jenis paragis Penasaran teman-teman Ini lumayan banyak rumputnya Sengaja saya tinggalkan Tidak saya semprot Karena ini adalah Jenis Satu jenis gulma Yang Tidak banyak orang tahu Mempunyai Kualitas Ataupun Manfaat Yang sangat luar biasa Bagi kesehatan Kita Sebelumnya Saya ingin memperlihatkan Jenis rumputnya Yang Sangat bagus ini Untuk kesehatan kita Oke teman-teman Ayo Kita Saksikan Sama-sama Nah Ini teman-teman Ini adalah Jenis Rumput paragis Sang konon katanya Mempunyai Manfaat yang Sangat luar biasa Nah ini kelihatan ya teman-teman Sangat banyak Tuh Ini Sengaja saya tinggalin Tidak saya semprot Di bagian yang itu Tidak tumbuh Jenis Rumput paragis Itu beda Jenis gulmanya Ini gulma juga Tapi jenis Gulma rumput paragis Dia tumbuh Di bagian Tanah yang Banyak bebatuan Ini agak berbeda ya Ini tanah yang Bebatuan Dan yang ini Tanah yang Tidak ada bebatuan Dia tidak Tidak tumbuh Nah Ini jaraknya Ini tanah yang Gembur Tidak ada bebatuan Yang ini Bebatuan Ya kelihatan ya teman-teman Sangat mudah Kalau mencari Jenis rumput ini Cari aja Di bagian tanah Yang banyak bebatuan Contohnya di Pinggir sungai Pinggir jalan Yang agak ada Bebatuan Sehingga bisa Mempermudah Pencariannya Nah teman-teman Saya coba Mencongkel Atau mengangkat Satu jenis Rumput yang Ada di Hadapan Saya ini Oke teman-teman Oke teman-teman Ini Sangat mudah Dalam proses Pengangkatan Satu tumpu Rumput Paragis ini Tanahnya agak gembur Bebatuan Nah Kelihatan ya teman-teman Ini Tumbuhnya memang Di Kawasan Yang Tanahnya padat Dengan Bebatuan Ini teman-teman Rumput Paragis ini Mempunyai beberapa jenis Jenis dari Komunitasnya Dan Ada beberapa juga Bagian Yang digunakan Untuk Berbagai macam penyakit Nah Ini Akarnya Daunnya Bunganya Nah Ini jenisnya teman-teman Sangat mudah Dalam pencarian Rumput Paragis Yang Tidak banyak orang tahu Tentang Atau manfaatnya Sangat luar biasa Terutama untuk Anti Aktivitas Kanker Nah Selain itu Ini Apa namanya Bisa mengembati juga Penyakit ginjal Bermanfaat juga Untuk Luka Dan Radang Sendih Dan Parasip Nah Ini sangat luar biasa Yang manfaatnya Teman-teman Sehingga Kalau banyak orang tahu Mungkin Jalan yang Bebatuan Sudah bersih Karena Ini adalah Satu jenis Obat herbal Yang Sangat Luar biasa Selain itu Teman-teman Untuk Penyakit yang Sangat Ditakuti oleh Orang Yaitu Diabetes Nah Ini Bisa mengembati juga Jenis Penyakit diabetes Ini Dianjurkan Dianjurkan Dikonsumsi Secara Rebusan Dan Diminum Seperti Minum Minuman Teh herbal Dianjurkan Untuk Yang Mempunyai Penyakit diabetes Ini Kalau di Negara lain Teman-teman Negara Vietnam Malaysia Ini Digunakan Untuk Mengobati Masalah Hati Masalah Hati Dalam Pengobatan Tradisional V6 Ini Dicampurkan Herbal Berbagai jenis Tanaman Digunakan Untuk Influenza Nah Ini Memang Kalau kita Pelajari Di Google Ini Manfaatnya Sangat Banyak Dan Sangat Praktis Ekonomis Nah Tinggal Kita Datangi Aja Tanah Yang Agak Ada Bebatuan Langsung Kita Ambil Dan Kita Rebus Ini Satu Manfaat Yang Diberikan Oleh Allah Tentang Obat Herbal Berbagai Macam Penyakit Ini Adalah Rumput Paragis Mungkin Ini Saja Yang Saya Sampaikan Teman Teman Semoga Di Pagi Yang Cerah Ini Bisa Bermanfaat Bagi Pecinta Obat Herbal Terutama Bagi Pekebun Yang Mempunyai Aktivitas Yang Sangat Luar Biasa Karena Aktivitas Berkebun Terutama Lagi Di Saat Penyemprotan Kita Selalu Menghirup Herbisida Sehingga Ini adalah Obat Penawarnya Diminum Secara Rebusan Dibentuk Secara Cairan T Kita Minum Mudah-mudahan Bisa Menyembuhkan Berbagai Penyakit Dalam Tubuh Kita Karena Kesehatan Ini Nomor Satu Yang Diutamakan Karena Tanpa Ada Kesehatan Kita Tidak Bisa Bekerja Dengan Maksimal Oke Teman-teman Ini Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bisa Bermanfaat Bagi Pecinta Obat Atbal Oke Tinggal Lupa Di Subscribe Channel Perkebunan Nusantara Channel Di Like Dan Tekan Tanda Lonceng Sehingga Berbagai Masa Informasi Akan Saya Sampaikan Atau Saya Share Lewat Youtube Semoga Kita Bisa Bersama Berbagi Informasi Salam Perkebunan Nusantara Siena Sess Selam Tarik Terima Nusantara Seng Ante Il apabilidad Terima Terima Dada Selam Nam Terima kasih.